Jadi kemarin ada drama nih tentang orang yang anti bahasa Inggris Bahkan ada yang bilang log game yang gak ada bahasa Indonesia bakalan sepi Dan ada yang gak mau belajar bahasa asing karena dianggap bahasa penjajah Dia anggap kita anak buara flash kah? Kita langsung ke pembahasan yang pentingnya bahasa Inggris Emang bahasa Inggris gak penting? Buat kau yang bilang bahasa Inggris itu bahasa penjajah Otak kau pinknya merah Bayangkan ada survei kalau orang Indonesia itu tak fasi bahasa Inggris posisi ke-81 dari 111 negara Mau taruh di mana muka kita bak? Di bantan kebak Tak cuma itu Peralihan skor Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata skor regional negara Asia sebesar 500 Bukan main sangat rendah Terus masalahnya di mana? Begini Sekarang bahasa Inggris itu penting Karena sekarang teknologi rata-rata pakai bahasa Inggris Betapa banyak saya lihat orang-orang jadi kaptek karena terkendala bahasa Dan ini suatu masalah di era sekarang Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi jika kita gak bisa belajar bahasanya? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Kendala belajar bahasa Inggris Sebenarnya orang kita suka belajar bahasa Inggris Tapi terkadang ada yang menghina bang Dibilang sok Inggris Gak nasionalis Perfeksionis Pendukung Ini susah bang Kenapa ini bisa terjadi? Ini penyebabnya karena mental kepiting bang Mental kepiting adalah istilah untuk menggambarkan sikap seseorang yang menghalangi keberhasilan orang lain Sikap ini merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat yang dapat merugikan orang lain Jadi abang dipaksa setara dengan dia yang tak bisa bahasa Inggris Terus pembahasan selanjutnya Bahasa yang wajib dipelajari apa saja tau Saran saya selain belajar bahasa Inggris Abang silahkan belajar bahasa Mandarin Tapi saya cuma bisa cakap lanjau Tak apa bang Yang penting abang lanjut belajar Sebab zaman sekarang negara Cina sudah maju Terus alangkah baiknya Abang belajar bahasa Jerman Bahasa Arab Bahasa Mandarin Dan Jepang Ini kadang kita belajar bahasa Jepang pun dibilang wibu Bapak kau wibu Bapak kau nonton anime Saya sakit hati mendengar itu Belinang air mata saya Jadi kesimpulannya Sekarang belajarlah bahasa Inggris Kalau abang tak bisa bahasa Inggris pun Jangan merendahkan orang yang belajar Jangan langsung anti bahasa Inggris Karena bahasa itu penting Sekian video edukasi dari saya Bagaga abangnya Bagogo Kalau abang nak mengobat kedukun Nah saya bisa obati penyakit apa Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati